Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Foto profil teman yang ada di WhatsApp sebentar lagi tidak akan bisa di-screenshot. Dan ini sudah terbukti, beberapa pengguna aplikasi WhatsApp Beta tidak bisa melakukan tangkapan layar atau screenshot pada foto profil teman. Contoh di sini bisa kalian lihat, untuk foto profil teman saya tidak bisa di-screenshot. Tetapi jangan khawatir, saat ini masih ada cara untuk bisa melakukan screenshot untuk menyimpan foto profil teman. Caranya sangat mudah sekali, kalian cukup membuka aplikasi WhatsApp kalian di WhatsApp Web. Caranya silakan kalian buka browser yang ada di HP kalian, seperti ini. Kemudian silakan ketikan saja WhatsApp Web. Kemudian buka, lalu kita pilih web.whatsapp yang dari WhatsApp. Berikutnya akan kita temukan barcode, dan ini bisa digunakan untuk masuk ke WhatsApp Web. Kita perbesar barcode-nya, kemudian untuk barcode-nya ini kita foto menggunakan HP lain. Ya, terserah kalian bisa meminjamnya ke siapa. Setelah difoto, kemudian kita buka lagi untuk aplikasi WhatsApp. Berikutnya, klik titik 3 yang ada di atas. Berikutnya, pilih perangkat tertaut. Pilih tautkan perangkat. Oke, berikutnya untuk barcode yang telah tadi kita foto, kita scan menggunakan WhatsApp-nya. Oke, jika sudah berhasil masuk, kemudian kita buka lagi untuk browser tadi. yang otomatis akan masuk ke WhatsApp Web. Oke, sekarang kita perbesar. Berikutnya, kita buka untuk foto profil yang akan kita simpan. Contohnya ini. Oke, kita perbesar lagi. Ini dia untuk foto profilnya. Kita klik. Sudah berhasil dibuka. Kita buka lagi. Nah, ini dia untuk foto profilnya. Kemudian tekan dan tahan. Lalu pilih download gambar. Dan sekarang untuk foto profil teman tadi sudah bisa disimpan. Nah, ini kalian harus mengetahui ya. Supaya berjaga-jaga jika suatu saat untuk kemampuan screenshot di WhatsApp benar-benar dihapus. Tetapi untuk update selanjutnya, saya nggak tahu ya. Untuk cara ini masih bisa digunakan atau tidak. Jadi, tolong kalau sudah nggak bisa, kasih tahu saya. Oke, teman-teman. Mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.